Halo semua, seseorang yang profesional dalam membacakan berita akan selalu dibutuhkan agar berita dapat diterima dengan baik oleh peningkatnya. Namun, meskipun sudah banyak berlatih, pembawa berita ini juga pernah mengalami banyak kejadian yang lucu, hingga memalukan baik disengaja maupun tidak saat membalakan acara. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan like video ini agar Anda dapat terus terupdate video-video menarik dari channel terbaik.com. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 7 momen memalukan penyiar berita seri 2. Penyiar berita yang diganggu binatang Biasanya, berita akan diberitakan langsung di tempat terbuka untuk menyiarkan kejadian langsung seperti taman atau pantai. Saat melakukan rekaman, beberapa penyiar yang sedang fokus menyiarkan berita ini tiba-tiba diganggu oleh beberapa binatang yang tiba-tiba datang. Dapat dilihat dalam video ini, seorang pembawa berita tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran lebah yang membuatnya takut. Penyiar selanjutnya juga terlihat diganggu oleh seekor burung yang tiba-tiba datang dan membuatnya takut. Penyiar yang menghanguskan makanan Saat membawakan acara memasak, pasti penyiar itu akan mendemonstrasikan bagian acara memasak makanan tersebut. Dalam video ini dapat dilihat penyiar yang memasak, namun hal memalukan terjadi ketika penyiar wanita mencoba membalang-balikan masakan yang menyebabkan makanan tersebut jatuh berulang-ulang. Hingga ketika wanita tersebut membalikan dengan mengganggu wajan yang terjadi, yaitu semua makanan tersebut jatuh hingga terbakar terkena kompor. Penyiar yang diganggu oleh warga sekitar Bila terdapat suatu event tertentu, maka stasiun televisi akan memberitakan berita itu secara langsung. Biasanya, berita tersebut akan dibawakan di tengah-tengah kerumunan warga. Namun uniknya, ada beberapa warga yang sengaja mengganggu reporter saat sedang melakukan siaran dan membuat cerita tersebut menjadi lucu dan viral seperti yang terlihat pada video-video ini. Sang reporter pun ada yang menunjukkan ekspresi bingung hingga marah. Penyiar yang terjatuh Penyiar yang terjatuh saat mencoba produk baru. Kejadian lucu terjadi saat seorang membawa acara sedang mempromosikan sebuah produk baru, yaitu sebuah skuter. Saat melakukan uji coba, penyiar wanita tersebut terlihat kurang dapat mengendalikan dan alah hasil beberapa saat kemudian, wanita tersebut menamprak monitor dan terjatuh dari skuter tersebut. Melemparkan HP saat diwawancara Seorang bintang tamu diundang hadir di acara berita untuk memberikan argumennya. Saat orang tersebut menjelaskan, tiba-tiba handphone milik orang tersebut berbunyi dan membuat suasana menjadi canggung. Saat menyadari bahwa bunyi tersebut adalah handphonenya, orang itu langsung mengambil HP miliknya dan melemparkannya ke samping. Namun, suara handphone tersebut sangat keras saat terjatuh dan membuat suasana menjadi canggung dan orang tersebut langsung jadi tidak fokus dengan apa yang dia bicarakan. Penyiar yang tidak sadar kamera menyala Rekaman akan dimulai saat kameramen memberikan aba-aba. Namun, apa yang terjadi bila penyiar tersebut tidak fokus atau masih belum siap? Dapat dilihat dalam video berikut, penyiar tersebut tidak tahu bahwa kamera sedang on dan dia malah diam saja. Ada pula yang melontarkan kata kotor dan ada pula yang malah mengobrol dengan kameramen. Lucu bukan? Penyiar yang terjatuh Saat menyiarkan berita secara langsung di tempat kejadian, maka kita tidak akan tahu bagaimana medan di lokasi. Seperti penyiar-penyiar berita ini yang terpleset dan jatuh saat sedang membawakan berita. Tentu hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan dan memalukan, bukan? Demikianlah liputan tentang tujuh momen memalukan penyiar berita seri 2. Bagaimana menurut Anda? Sangat lucu dan memalukan, bukan? Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!